Pasaman adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat. Di sebuah desa atau negari di kecamatan Rauh Kabupaten Pasaman, terdapat sebuah desa yang dinamakan Langsat Kadap. Nah, di daerah inilah terlahir seorang anak laki-laki yang digariskan dalam perjalanan hidupnya. Untuk menjadi seorang angkasawan RRI. Iya, dialah yang memiliki nama Samirwan. Samirwan lahir di Langsat Kadap pada tanggal 12 Maret 1960, menempuh pendidikan sekolah dasar di daerah kelahirannya ini, serta sekolah pendengah pertama di Rauh Kabupaten Pasaman. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke sekolah pendengah atas di Lubuk Sekaping, dan berlanjut menempuh pendidikan jurusan hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Perjalanan karir Bapak Samirwan sebagai staff di RRI Bukit Tinggi dimulai pada tanggal 1 Maret 1983. hingga akhirnya tujuh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990, beliau dipercaya sebagai kepala subseksi programa di RRI Bukit Tinggi. Tak lama berselang, pada tahun 1994, beliau menjabat sebagai kepala subseksi periklanan jasa dan hak cipta. Tiga tahun berikutnya, tepatnya tahun 1999, karir beliau terus menanjak, dan diamanahkan sebagai kepala seksi siaran di RRI Bukit Tinggi. Perjalanan hidup seorang manusia adalah rahasia dari Yang Maha Kuasa. Tanpa disangka, pada tahun 2007 yang lalu, beliau mendapat surat keputusan dari Direktur RRI agar meninggalkan kota Bukit Tinggi untuk promosi jabatan yang baru ke RRI Palembang dan menjabat sebagai kepala bidang programa siaran di sana. Selama lebih kurang empat tahun lamanya di kota Palembang ini, beliau terus mengembangkan kemampuannya sebagai angkasawan RRI. Hingga akhirnya, pada tahun 2011, Bapak Samirwan diamanahkan sebagai kepala LPP RRI di kota Batam. Selama dua tahun lamanya di kota Batam, jajaran direksi kembali melakukan rotasi jabatan untuk beliau. Tepatnya di tahun 2013, Bapak Samirwan dipanggil ke Jakarta untuk dilantik sebagai kepala LPP RRI Ranai. Dan lebih kurang, selama setahun lamanya di Kepulauan Latuna, pada tahun 2014 yang lalu, Direktur Utama kembali melakukan rotasi untuk jabatan kepala RRI. Beliau kembali dipanggil ke Jakarta. Tanpa disangka, pada saat pelantikan, dalam surat keputusan yang dibacakan pada saat itu, Bapak Samirwan ternyata ditugaskan ke tempat yang baru. Iya, ke Kampung Halaman, Kota Bukit Tinggi, ke tempat awal beliau menitik karir sebagai engkasawan RRI. Di sini, beliau kembali berkumpul dengan rekan-rekan sejawa dulu. Lebih kurang tiga tahun beliau memimpin LPP RRI Bukit Tinggi. Banyak kenangan yang ditorekan selama beliau menjabat Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Hingga pada penghujung tahun 2017 ini, secara mendadak, Bapak Samirwan kembali dipanggil ke Jakarta oleh jajaran direksi. Ternyata, beliau akan mendapatkan tugas yang baru untuk mengepalai LPP RRI TPB di Bandar Aceh. Mau tak mau, suka tak suka, sebagai engkasawan RRI, beliau harus bersedia untuk ditempatkan kapanpun dan dimanapun di wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini. Hingga pada hari ini, Bapak Samirwan harus pamit dari Bukit Tinggi untuk meninggalkan kita semua menuju ke tempat tugas yang baru RRI Banda Aceh. Selamat jalan, Bapak Samirwan. Selamat berpisah. Semoga sukses di tempat yang baru. Dari Bukit Tinggi ini, doa kami selalu menyertai. Perpisahan adalah sesuatu yang ibarat dua keping mata uang. Diawali dengan pertemuan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, perpisahan selalu menjadi penutup dari setiap pertemuan. Namun, kita terkadang bisa memilih perpisahan seperti apakah yang akan kita tinggalkan. kesan buruk ataupun kesan baik. Dan perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tapi adalah langkah awal kita membuka gerbang pertemuan kita yang abadi. Kita berpisah, mungkin ada hal yang membuat kita tak harus bersama dalam waktu ini. Tapi, dalam waktu nanti, di mana semuanya pasti akan indah, jika perpisahan tak kita angkat sebagai akhir dari suatu umur kita. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Bapisah, bukan nyobacara. Bapisah, Bukannya nyobacara. Bapisah, Bukannya nyobacara. Luaskan hati untuk menerima penata. Dalam pedihnya berpisahan, karena berpisahan adalah amal kesempurnaan keperbadian dan bukanlah percayaan. Selamat jalan, Bapak Sandiruan. Semoga sukses di tempat tugas yang baik. Tidak ada rahasia untuk mencapai sukses. Sukses dapat bekerja. Jika kita berusaha dan mau belajar dari kenagaman. Selamat dan sukses untuk Pak Samiruan. Filsafat daripada sebuah tanaman. Bahwa kalau benih ingin jadi padi, mestilah harus dipindah ke sawah. Pak Samiruan sudah buktikan itu. Dan tentu saja sudah kita sama saksikan. Satu-satunya kader dari RRU Ketinggi yang sempat dipromosikan ke Eselon yang lebih tinggi, Eselon 2 adalah Pak Samiruan. Kami sangat apresiasi dan sangat bangga. Mari kita semua pahami hal ini untuk ke depannya. Selamat buat Pak Samiruan di tempat tugas yang baru sebagai Kepala RRU Bandar Hacik. Semoga benih Bukit Tinggi akan segera menyusul menjadi padi berikutnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan tidak pernah datang sendiri. Harapan hanya mau menjadi bagian hidupmu. Jika diperjuangkan, akan menjadi sebuah kenyataan selamat dan sukses untuk Pak Samiruan. Semoga mengundangkan awal dalam tugas selalu. Selamat jalan Pak Samiruan. Semoga sukses di tempat yang baru serta penuh beka di setiap hari. Luna-luna si tulang rawan. Dingin sekali habis berenang. Itu dia Bapak Edi Ifan. Sudah tiga hari di ranah Minang. Dari Padang terus ke Lunang, jalanan lurus juga menikung. Semoga zaman di ranah Minang, kami semua siap mendukung. Selamat datang di Bukit Tinggi, Bapak Edi Ifan. Arahan dan bimbingan itulah yang kami nantikan. Mari kita kobarkan semangat juang RRI. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Bukit Tinggi, Bapak Edi Ifan. Terima kasih. Terima kasih.